Selain berwisata ke pantai untuk mengisi hari libur, salah satunya juga bisa dengan berkemah di kawasan lereng Gunung Merapi. Selain menyatu dengan alam, berkemah juga mengajarkan untuk hidup sederhana. Salah satu kegiatan camping atau berkemah mengisi libur panjang ini dilakukan ratusan remaja yang tergabung dalam remaja masjid se-Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Bertolak dari kota Seribu Candi itu, para remaja masjid usia sekolah ini memilih kawasan obyek wisata teras Merapi di Dusun Kalitengah Lor, Kalurahan Gelagaharjo, Kapanewon Cangkringan, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Panorama alam yang masih asri dan natural, serta udara yang sejuk menambah semangat para remaja ini mendirikan tenda bersama-sama. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari kegiatan yang baru pertama kali dilakukan ini. Selain menambah ilmu pengetahuan berupa wawasan kebangsaan, kegiatan kemah mempererat silaturahmi remaja antar masjid. Mengajarkan berkaitan dengan hidup sederhana. Seperti yang Panjenengah lihat, ini teman-teman Masya Allah Alhamdulillah jauh dari kasur, jauh dari springbed, jauh dari kentaki, dan misalnya kita menyatu dengan alam. Manfaat apa yang bisa diambil? Bisa teman-teman banyak dapat pengalaman. Kegiatan kemah ini menjadi sarana dalam membangun karakter generasi muda, sehingga memperkuat cinta tanah air guna menyongsong Indonesia Emas 2045. Ini merupakan menguntur hidusi yang luar biasa, apa namanya kegiatan ini, khususnya walaupun ini belum seponuhnya, belum semuanya generasi muda bisa mengikuti kegiatannya, akan tetapi sering banyak. Ini akan berpengaruh terhadap internalisasi khususnya nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Untuk bermalam sekaligus berkemah di kawasan teras Merapi, pengunjung cukup membayar retribusi Rp15.000 per orang. Sementara bagi yang tidak membawa tenda, pengelola juga menyediakan perlengkapan tenda berbagai ukuran dengan harga terjangkau. Demikian, Mohd Ritwan, TVRI Yogyakarta melaporkan.